Kembali kita di pelatihan teknisi gedung by PT. Mino Karya Sejati Bagaimana cara memasang AC split baru? Mari kita saksikan bersama. Terima kasih Kita memasang unit AC 1,5 pk Merek Panasonic Persiapannya kita persiapkan Pasang indoornya di daerah sini Nanti outdoornya di daerah atas Kita butuh beberapa material Terutama pipa AC untuk 1,5 pk Ini pipa AC merek hoda Sekitar 5 meter Dengan diameter 1,4 dan 1,5 1,4 untuk discat Dan 1,5 untuk section Ini kabel power Yang 3 x 2,5 Tapi dibeliin yang 2 Gak apa-apa sementara pakai yang 2 dulu 2 x 2,5 Seharusnya pakai 3 x 2,5 Karena grounding kita butuh Kemudian Nanti Kita ada juga instalasi Untuk drain Ini drain nya Flexible Untuk drain nya Dan beli unit baru kita Sudah lengkap Ada remote nya Diberikan remote Dan ada navel Dan ada navel Ini navel Ya navel Untuk pipa AC Oke sementara itu dulu Saya perkenalkan peralatan kita dulu Bracket ada bracket juga Bracket Ini Coba buka bracket nya Ini bracket AC Nanti kita pasang di outdoor Ya sama dinabol nya ada Mana dinabol Nah ini dinabol Ya Satu set Harus Lengkap Untuk pemasangan Satu unit AC Satu setengah PK Oke Kita lanjut pemasangannya Terima kasih Ini untuk bracket indoor Ini kita pasang di posisi Unit indoor ini Ya Posisi yang tidak ada Jadi biar saya obat Ya Pemasangan bracket Ini peralatan yang juga kita butuhkan Yaitu materan untuk mengukur Presisinya unit Ntar Kemudian ada Mesin board Dinding Untuk masang Bracket outdoor Ya Juga ada kunci English ya Untuk setting Pipa nanti Berikut untuk pemasangan Lama kabel Power Indoor Berikut untuk pemakaian Kabel data Di nomor 1 dan 2 Ini yang dinamakan 3W Untuk section dan Dischart Biasanya yang dischart Itu ukuran kecil ya Karena menekan Section itu Ukuran Yang lebih besar Karena mengisap Nah ini Nanti kalau kita buka Nanti disini Ini adalah Ada kuncinya ya Ini jalur pipanya Pipa dischart Ini pipa section Nah ini untuk pengisian preon Disini Disini ada pentil nanti Disambungkan Yang ini Ford Atau ini laser Kurang pas ya Ini untuk grounding Eh itu Trade Langsung Langsung Oke itu Blok Pak nantar Flexibel yang ada Biar turun ke bawah Pak itu Gantung Juga Masukku dari sini Pak disambung Pak Dari kamar mandi Ada yang tanggung Pak 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 ini cutter pemotor pemotong pipa tembaga 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 lanjut untuk laring Hai 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 bahwa seksinya dipelarik Hai kalau Hai Hai sedih baik hai hai pekerjanya cepat kemudian ya oke masuk kita ke pipa discharge tekan untuk kita lari oke jadi ini pipa drainnya sudah jadi dari indoor buang ke drain ini pemasangan outdoor kita pasang bracket dulu ya harus persisi bracketnya kita pakai dinabol ke dinding supaya rata outdoornya supaya rata jadi harus pakai ini outdoornya kita proses ini outdoor yang akan kita pasang unitnya oke kita lihat speknya fase 1 pas tegangan 220 bergensi 50 heads ya kapasitas pendinginnya 3,52 kW dengan kebutuhan 12.000 BTU per jam arusnya sekitar 5 ampere ya jadi dayanya 1050 ampere dayanya pakai refrigerant jenis R32 R32 dengan banyak 570 gram yang saya jelasin tadi ini semua pakai R32 dengan model CUN-12TKJ merek Amazonik ini perhatian pastikan proses pakum setelah pemasangan pipa minimal selama 50 menit pastikan keturunan pipa minimal 0,6 mili keturunan pipa tembagaya 0,65 mili pendingin ruangan ini menggunakan refrigerant R32 oke kenapa dipakum supaya tidak ada udara di dalam pipa karena bisa membahayakan kompresor nanti di pelatihan kita ajari kenapa tidak ada udara tidak diizinkan ada udara di pipa instalasi nanti di pelatihan dia ajari ini bekasnya polis penuh apa gimana ini pemasangan tadi enable tadi ke indoor tinggal masingin secar pencangan apa enable indoor supaya tidak cocok halus halus kencang benar-benar selalu sering terjadi kebocoran di daerah sini ini pemasangan yang perlu tumpa instalasi ke tumpa indoor pencang selamat menikmati kenapa pakai pipa ukuran 0,6 mili karena dia pakai ripetiran yang R32 dan sekarang pipa-pipa sekarang harus kebalannya 0,6 pekerja sambil merokok nih lanjut mantap ya orangnya kalau gak merokok gak ada ide katanya ya beginilah para pekerja membawa menikmati hidup santai jadi supaya rapi di isolasi ya pakai jaktif jadi tidak kondensasi di daerah situ juga dia kita gabung ya di dalamnya ada kabel power kabel data sama pipa AC ini berikut teman pasangan pelaring untuk yang di outdoor seperti biasa sama tekniknya dengan yang di indoor tadi tipenya 0,6 ya bang ya ini 0,6 oh hoda hoda bagus ya standar R32 iya standar itu R32 kita lihat hasil pelaringnya selamat menikmati hasilnya habis ya selamat menikmati selamat menikmati pipanya agak mapet ya kurang panjang jadi agak nge-press masangnya selamat menikmati 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 yang kelihatannya tapi dalamnya kunci L yang bukanya kunci L ini yang saya bilang tadi pentil fungsi preon itu ngecek AC juga disini bagaimana pon oke ini flushingnya oke siap oke oke Bang ntar levelnya dikencangi lagi saudara-saudara setelah dibuka tadi jadi ini kita sudah flushing supaya buang kotoran khawatir ada kotoran instalasi baru juga memotong pipa AC ini kita mau vakum tapi tunggu sebentar lagi kita akan ngencangin sampai dulu kita kena metalnya oke mau kita kincangin selamat menikmati 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 selamat menikmati